Kamu bodoh ya? Kamu gobrok ya? Kamu nggak tahu jalan atau gimana? Hari ini kita akan pergi ke satu cafe favorit aku sama Rere Dan disitu aku bakalan ketemu sama orang yang Buat aku salah satu orang yang pernah menyelamatkan hidup aku Eh lebay Untuk mau ngapain nanti, cari tau nanti ya Oke guys, semua sekarang aku sudah sampai di tempat yang aku bilang tadi Yaitu di Bless Brother Cafe Tapi Rere udah masuk duluan karena dia udah tag tempat dulu Buat kita bikin konten abi Kenapa aku bilang ini restoran dan cafe favorit aku Selain tempat yang enak buat nongkrong Dia dari hari Senin sampai hari Jumat punya promonya masing-masing Untuk tempatnya aku juga akan kasih di description box di bawah Jadi kalian kalau yang mau mampir di sini atau rumahnya di daerah Tanjung Deren Terus aja datang ke sini, langsung datang dan langsung cobain Jadi ini adalah konten baru kita lagi yaitu Share Life Di Share Life ini kita akan mengangkat kisah-kisah inspiratif Ataupun kisah-kisah kehidupan yang orang Yang menginspirasi tentunya Yang kita akan bagikan ke kalian Supaya kalian itu bisa sadar bahwa di sekeliling kita itu masih banyak loh orang baik Dan sekalipun kalian berasa kalian jarang ketemu orang baik Ataupun sekalipun kalian berasa udah gak ada lagi orang baik Tapi kalian gak akan pernah kehabisan pilihan untuk menemukan orang baik tersebut Karena kalian lah sendiri, diri kalian sendiri yang masih bisa memiliki pilihan Kalian mau jadi orang baik ataupun enggak Dan kenapa sih kita pilih Panara? Nah jadi Panara ini untuk kalian ketahui Panara ini adalah Driver Bluebird Nah Driver Bluebird ini dia adalah orang yang menyelamatkan dan memberkati hidup aku Karena kalau gak ada dia, waktu aku pergi ke Malang sama Rere Sama Bakti ini, itu aku akan ketinggalan pesawat Jadi kita tes dulu udah 30 menit Tapi Gokarnya tuh gak sampai-sampai Sedangkan kita pesawat jam 10, itu udah jam 8 Dan aku misalnya dia pernah ketinggalan pesawat dan membayar di tempat 3 juta Sayang banget Yes, betul Pokoknya singkat cerita karena aku ingatnya itu masih naik Gokar Jadi semua transportasi itu, aku itu selalu pake Gopay Dan jadi setelah aku tiba di bandara Jadi aku ingatnya itu udah bayar pake Gopay Intinya aku akhirnya cuman kasih uang tips doang ke si Panara ini Terus tiba-tiba pas aku udah masuk nih udah check-in semua segala macam Aku lagi mau benerin kantong Tiba-tiba ada uang yang aku udah siapin buat bayar taksinya itu Jadi aku lupaan Terus akhirnya aku gak punya nomor teleponnya, gak punya apa-apanya Semuanya aku akhirnya telpon Bluebird lagi Pas telpon Bluebird, singkat cerita langsung dikasih nomor teleponnya Akhirnya kita menghubungi Dan karena Pak Panara Karena pas dicek kita membayar, kata Panara gak usah Gak usah Berutaku baik banget Langsung hati aku langsung nyes banget Padahal kayak abunya berarti Argonya itu seratus ribuan Nanti aku masih punya chatnya Jadi nanti kita akan kasih lihat itu runtutannya Ini dia Pak Panara Iya Pak, Bapak Naranya Sebelum kita mulai wawancara Kita akan pesen makannya dulu Kalau mau pesen Halo teman-teman semua Terima kasih sudah klik video ini Karena dengan menonton video ini Kalian udah membuat kita jadi semakin semangat untuk bikin video lainnya Ayo support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe Dan jangan lupa untuk pencet tombol lonceng Supaya kalian tidak terlewatkan setiap video baru kita Ayo subscribe, karena subscribe itu gratis Happy watching and God bless you all Oke kita akan mulai wawancara Tapi nanti setelah makanan kita datang Yeee Oke sekarang makanan kita udah datang Kita langsung mau mulai makan Sambil kita mau wawancara Oh sebelum itu Sebelum masuk pertanyaan kita Cobain dulu Pak Cobain dulu makanannya Tadi Pak Naranya Kesini dia pengen makan mie Tapi disini gak ada mie Jadi kita kasih makan spaghetti Makan pasta Pedas gak Pak? Enggak Gak pedas ya? Jadi kalau dari kasih nilai 1-10 1 Bukan Pak Angkarannya enaknya Iya enaknya 1-10 berapa? 1-10 berapa? Mantap Oke jadi pertanyaan pertama Kamu dulu yang ditanya dong Kenapa sih Bapak waktu itu bisa kasih kita Gratis gitu Pas kita bilang kita mau bayar Bapak bilangnya gak usah Padahal kan Bapak punya target tersendiri kan Di Bluebird itu Iya Kalau itu sih Gimana ya Pak? Gitu sih udah Ibarat kata kalau yang udah Pergi Apa namanya Udah itu ya udah ikhlas aja sih Gak pernah berpikir macem-macem Jadi kalau Ya pikiran saya sih itu Ya udahlah bukan tercekik saya Ya udah jadi ikhlas aja Terus pertanyaan kedua Sebenarnya Bapak tuh ada Di Bluebird itu ada target ga sih Perharinya harus dapet berapa gitu Kalau target sih Pasti ada Jadi kalau Dulu itu target Buat taksi bandara 850 Sehari Sehari Sekarang udah Turun lagi 750 Turun lagi Sampai 650 Si Kalau ngasih Bluebird kerjasama Buatnya itu membantu ga sih Pak? Ya sebenernya sih Membantu Bu Kalau tergantung mau Tergantung dari diri kita Sendirinya aja sih Kalau kitanya rajin Ya pasti dapet duit Kalau kitanya males Ya itu Bapak sudah berapa lama Pak Kerja di Bluebird ini? Kalau saya sih Karena awal mula masuk itu Di Pool Ciletup Jakos Di situ sekitar kurang lebih 2 tahun Hampir 3 tahun lah Terus sempat berhenti Masuk lagi di Pool Curry Indah 2 Kurang lebih Hampir 2 tahun juga sih Berarti Kalau dihitung-hitung Sekitar 5 tahun lah ya Pak ya Berarti ya Sambil Bapak makan Aku mau jelasin dulu Di sini salatnya itu saya refresh banget Makanya aku suka banget salatnya Yes Jadi aku Pesannya Wagyu rice Lalu untuk Pak Nara pesannya Aglio orizo Jadi dia Spaghetti Aglio orizo Tapi pakai sosis Terus kita ada pesan kopi Sama pesan appetizer Ada pesan kenta Ada pertanyaan di otak saya Kenapa Bapak nggak pindah aja Pak Online? Kenapa memutuskan masih tetap setia Sama Bluebird? Kalau menurut saya sih Ya itu Apa namanya Itu-itu pilihan aja sih Pak Mereka Cari uang dengan caranya mereka Ya saya cari uang dengan cara saya Gitu aja Pak boleh diceritain nggak Apa sih Suka dukanya Tapi dukanya dulu Menjadi seorang driver Bluebird Dukanya ya Yang pertama ya sering dimaki-maki orang Kadang-kadang Tamu sama kita itu Salah paham Menurut kita dekat Belum tentu Menurut tamu Dekat Menurut kita jauh Belum tentu Menurut tamu juga jauh Saya pernah Mengalaman saya Saya bilang Pak Maaf Mau lewat mana ya Itu dia bilang Kamu bodoh ya Kamu goblok ya Kamu nggak tahu jalan atau gimana Katanya Ya kata saya Pak Maaf Pak Bapak tinggal tidur saja Saya sudah nyampe Pak Cuma takutnya Menurut saya lewat sini lebih dekat Menurut Bapak lebih jauh Apalagi jalanan di Jakarta kan Nggak bisa diprediksi ya Pak Kayak gitu Katanya setiap Ketemu saya bilang Selalu Lewat mana Justru Kadang-kadang tamu bilang Gitu Kamu nggak tahu jalan Udah langsung sensi aja Iya Masa bener nggak misalnya Pas lupa ngebayar Dia bilang Kau mahal banget sih Argonnya dimain-mainin ya gitu Pernah nggak ada Ada Katanya ngomongnya sih Dia sering naik taksi Cuman Saya jelasin gue Kalau ibu Sering naik taksi Itu ibu udah tahu Beli itu perusahaan besar Katanya Ibu langsung komplain saja Langsung ditanggap nih Katanya ini argonya cepet banget Ini ini Nggak mungkin segini Lah katanya saya Ini bu kata saya kan ada tandanya tuh Yang pas di dekat argo Itu kalau ini putus bu Ini saya kena dendal Katanya ini Itu kalau saya perhatikan Kayak besi bulat-bulat Ada yang di samping Alatnya itu ya Pak Berthiw Nah iya itu Kalau itu putus Kita yang Harus cepet lapor Nantinya kalau ada apa-apa Nanti kita yang kena sih Guys kalian lihat deh Ini kan dada ayam Tapi dada ayam disini empuk banget Hmm Hmm Enggak banget Enggak seret Jadi kalian kalau yang Gak suka dada ayam Kalian boleh coba Ini dada ayam Hmm Jadi sebenarnya dari dua sisi sih Kalau dari penumpah Kalian juga harus mengerti Sebagai driver itu capek Capek gak suka seharian Tiap hari di jalan Macetnya Jakarta Oh itu Sangat sih gue Pernah jenuh gak? Pernah Biasanya kalau saya itu Kalau udah capek Dipaksain Kadang-kadang udah sering ngeblank Udah gak fokus di jalan Hmm Kita ngeliat jalan fokus Tapi Pikiran udah gak Consen dia Nah untuk Bapak pribadi Kalau lagi Mengalami kejenuhan kayak gitu Apa yang Bapak lakuin biasanya? Kealisasi Ngopi Turun Ngopi Istirahat Nama istri Bapak siapa Panara? Istrinya Ernawati Erna? Ernawati Ernawati Kalau anaknya? Alfaatahoy 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 Hoirul Ajam Hoirul Ajam Buat istrinya nih Panara nih Ibu Ernawati Sama anaknya Alfaatah nih Liat nih Berarti Alfaatah punya Bapak nih Luar biasa banget Aku belajar banyak sih dari Panara Thank you Waktunya udah mau kita aja ketemu Betul Karena menurut aku sangat pemberkati banget dari Bapak menggratiskan kita gitu loh waktu itu Gak mau dibayar Dan Aku baru tau ya Ternyata jadi driver itu Kerjanya lama banget Iya Orang satu lembur loh itu Istirahatnya nih kita udah jam 10 Udah jam 3 Itu jam 10 baru sampai puluh itu ya Belum pulang Belum beres-beres di rumah Waduh Berarti buat kalian semua yang bilang gak punya waktu Waktunya 24 jam itu kurang nih Bisa dicontoh Iya Sama Pak Nara Bagaimana perjuangan hidup dia Setiap harinya Sebenernya Sebenernya segala sesuatu gak ada yang terlalu sibuk Tinggal kalian mau menguangkan waktu Apa enggak Di pertanyaan terakhir Pertanyaan paling penting Apa sih Moto hidup Bapak Kita ada empat Ada aku Ada Panara Ada Sandi Dan ada rekamin bakti Mulai dari aku Moto hidup aku itu Bekerja dan melayani Ini tentunya harus disertakan dengan visi yang tepas dan benar Sebelum ke Panara Mending apa dulu Oh boleh Kalau hidup aku Motonya Motonya adalah Hidup ini adalah kesempatan Jadi Jangan disia-siakan Karena setiap momen dalam hidup kalian itu adalah kesempatan Nah jadi kita jangan sia-siakan Jangan Sia-siakan Oke kalau buat Panara sendiri apa motonya Pak Kalau saya sih Jangan pernah bersangka buruk sama orang lain sih Itu aja jangan Jadi Ibaratnya Kalau kita udah berpikiran buruk sama orang yang lain Suatu saat orang lain dulu pasti akan bersangka buruk sama diri kita sendiri Jadi stay positif terus ya Pak Iya Ya contohnya aja Gak jauh Kayak Pak Sandi sendiri Saya udah ikhlas Udah biarin aja kan Akhirnya kan dikasih lebih juga Gak pokok sadis aja juga gak enak sih Karena mungkin buat Pak Naranya pribadi Di saat itu dia hanya Ngambil orderan doang Yang disuruh dari bloomer Pada kenyataannya itu Pak Saya bener-bener jadi Nunggu gokar Pak Empat puluh menit Pak bayangin Gak dateng-dateng Tapi biasa kan orang Kalau misal gak mau terima orderan Kan dia Mungkin diem doang Atau ditelepon gak bisa Dihubungin gak bisa Tapi ini dia dihubungin bisa Ditelepon bisa Dicat juga bales Pak Tapi dia gak berhenti-berhenti Dia gak Gak jalan-jalan Dia berhenti doang disitu Cuman bilang Iya saya lagi jalan-jalan Sampai 40 menit Pak Sampai akhirnya disitu Saya udah takut banget Gak dapet Apa namanya Gak keburu Naik ke sawat Iya akhirnya saya Udah kalengkapi Terus saya telepon bloomer Dan gak disana saya pikir Nungguin dari pulang sama Pak Itu Bapak gak nyampe 5 menit Sampai Pak Makanya itu Di saat itu saya juga mau Terima kasih Bapak udah jadi pahlawan Buat saya di hari itu Makanya buat kalian Jangan berhenti berbuat baik Karena apa yang kalian tabur itu yang kalian tuai Oke coba Bakti Bakti Moto hidupnya apa Bakti Coba apa Bakti Jangan takut bermimpi Gitu aja Jadi kalian boleh komen kira-kira Kita harus share live-nya siapa lagi Kita harus kawancara siapa Baiknya gimana kalian boleh komen di bawah Jangan lupa like, comment, dan subscribe Yeay See you on the next video Bye God bless you